Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah SWT Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian Terima kasih Semoga kisah ini bermanfaat Setiap orang lanjut usia yang tinggal di Panti Jompo mempunyai cerita yang berbeda-beda Kisah mereka berbeda-beda namun setiap kisah sangat berkesan Kisah ini berasal dari seorang wanita berusia 80-an tahun di Panti Jompo Saya dan suami sama-sama pensiunan kader sistem kesehatan Pensiun bulanan saya adalah 11.000 yuan sekitar 23 juta rupiah Dan pensiun bulanan suami saya adalah 15.000 yuan sekitar 31 juta rupiah Kami memiliki seorang putra dan putri Putri sulungnya bekerja di sebuah perusahaan multinasional besar Dan tinggal di luar negeri sepanjang tahun Putra bungsu saya dulunya bekerja di sebuah perusahaan milik negara di kota Namun perusahaan tersebut pindah ke kota lain Mengingat gajinya yang tidak tinggi tidak ada prospek pengembangan Menantu perempuan saya adalah tipikal wanita yang berorientasi pada karir Yang tidak punya waktu untuk mengurus keluarga Jadi putra saya mengundurkan diri dan menjadi pekerja lepas Fokus pada keluarga Menantu perempuan saya bekerja di rumah sakit Meski berasal dari pedesaan namun kemampuannya sangat mumpuni Suamiku sangat mendukung dan menghargai generasi muda yang cakep dan termotivasi Sehingga dia selalu mendorong menantu perempuan saya untuk bekerja keras Dan tidak terganggu dengan pekerjaan di rumah Menantu perempuan saya tidak mengecewakan Dia terus mencapai hasil yang baik dan dipromosikan satu demi satu Waktu berlalu dengan tenang dalam kehidupan yang biasa dan hangat Dan tak terasa saya dan suami saya telah berusia 80 tahun dalam sekejap mata Saya pikir hidup harmonis ini akan berlangsung selamanya Sampai hari itu tiba-tiba berakhir Malam itu suamiku jatuh pingsan saat sedang mandi di kamar mandi Setelah dilarikan di rumah sakit untuk perawatan darurat Dia didiagnosis mati otak Saat ini dia hanya bisa mengandalkan ventilator dan larutan nutrisi untuk mempertahankan hidupnya Saya telah bekerja di rumah sakit selama bertahun-tahun Dan tentu tahu bahwa kematian otak setara dengan hukuman mati Saya sedang mempertimbangkan untuk menghentikan ventilator Agar suami saya tidak lagi terbaring di ranjang rumah sakit Dan menderita seperti mayat hidup Namun menantu perempuan dan putra saya menyarankan saya Untuk tidak menghentikan penggunaan ventilator Tetapi tetap melanjutkan pengobatan Berharap akan ada keajaiban Meski saya tahu itu mustahil Saya masih punya sedikit harapan di hati saya Pada saat yang sama Saya sedang menunggu putri kami di luar negeri Untuk kembali ke Tiongkok Menemui ayahnya untuk terakhir kalinya Jadi saya sementara tinggal di unit perawatan khusus ICU Seminggu kemudian putri saya terbang kembali dari luar negeri Bersama-sama kami mengunjungi suami saya yang terbaring di ranjang rumah sakit Melalui jendela kaca di luar bangsal perawatan khusus Kami kemudian pergi menemui dokter yang merawat Untuk menanyakan situasinya Dokter berkata Saat ini fungsi fisik pasien relatif baik Namun berapa lama akan bertahan masih belum pasti Anda semua adalah dokter Dan Anda juga memahami bahwa kematian otak tidak dapat diubah Pasien akan meninggal selama organ tubuhnya tidak berfungsi Rumah sakit dalam hal ini umumnya menyarankan agar anggota keluarga menghentikan pengobatan Setelah kembali ke rumah keluarga kami mendiskusikan apakah akan melanjutkan pengobatan Putri saya menyarankan untuk tidak melanjutkan pengobatan karena tidak ada gunanya Namun menantu perempuan dan putranya bersikeras untuk melanjutkan pengobatan Menantu perempuan saya berkata Bahkan jika ada satu peluang dalam satu miliar kita harus bersikeras untuk berobat Masalahnya adalah saya tidak bisa tidak bisa membuat keputusan itu Saat dia berkata ini dia tidak bisa menahan tangisnya Saya masih merasa bahwa menantu perempuan saya sangat berbakti Suami saya tidak sia-sia mencintai menantu perempuan saya dan mendukung penuh pekerjaannya Mengingat hal itu saya merasa sangat sulit untuk membuat pilihan Meski tak bisa berbuat apa-apa kami tetap berharap keajaiban akan terjadi Karena perbedaan pendapat diantara anggota keluarga masalah tersebut ditunda untuk sementara waktu Di malam hari putra menantu perempuan dan putri saya semuanya menelpon saya dan tidak pulang untuk makan malam Saya pun membuat beberapa makanan sederhana dan memakannya Ketika saya pergi ke toilet saya menemukan hampir tidak ada tisu toilet Saya hanya berpikir saya akan turun ke bawah untuk bersantai Menghilangkan rasa cemas saya dan membeli tisu toilet Saya membeli beberapa tisu toilet dan kebutuhan sehari-hari lainnya di supermarket Ketika saya berjalan ke bagian beras dan biji-bijian saya teringat bahwa saya tidak punya banyak beras di rumah Lalu saya membeli sekantung kecil beras lagi Meski tidak banyak barang saya kehabisan nafas karena kelelahan di tengah jalan Jadi saya pergi ke kursi di sudut taman di komunitas dan duduk untuk beristirahat Lampu jalan yang sudah redup hanya menginari sedikit cahaya melalui rimbunnya dedaunan Setelah beristirahat sejenak ketika hendak bangun saya mendengar suara menantu perempuan saya datang dari seberang sana Kedengarannya seperti sedang berbicara dengan seseorang di telpon Setelah ngobrol sebentar topiknya beralih ke suamiku Saat ini saya mendengar menantu perempuan saya berkata Pria itu dan wanita tua itu adalah pensiunan kader sistem medis Rawat inap pada dasarnya tidak memerlukan biaya sendiri Bagaimana orang yang mati otaknya bisa bangun itu tidak bisa dirubah Wanita tua itu ingin menghentikan pengobatannya Tetapi saya tidak setuju Lagipula uang pensiun pria tua itu sangat tinggi Satu hari lagi berbaring akan memberi aku uang satu hari lagi Alangkah baiknya jika aku bisa mempertahankannya selama satu setengah tahun Aku akan menagih uang muka untuk membeli rumah Kalian dapat pindah ke kota untuk tinggal di sana Dan akan lebih mudah bagi saya untuk merawat kalian Oke jangan bicara lagi Aku hampir selesai Ibu, ayah dan kamu harus menjaga dirimu sendiri Saya duduk di bawah bayak-bayang pohon dan memandangi punggung menantu perempuan saya Hati saya terasa seperti ditusuk dengan pisau Ternyata selama ini saya dan suami saya sebenarnya adalah manusia perkakas Mesin bagi mereka untuk menghasilkan uang Bahkan setelah suami saya mati otak dia tetap tidak melepaskannya Sesampainya di rumah saya mengunci diri di kamar Setelah memikirkannya sepanjang malam Saya selesai mencuci dengan tenang keesokan paginya Datang ke rumah sakit sendirian tanpa sarapan Dan tetap berada di luar bangsal sepanjang pagi Pada siang hari saya dengan gemetar Uang pensiun sendiri yang cukup untuk saya hidup Saya tidak akan lagi menyerahkan uang pensiun saya ke tangan menantu perempuan saya Mulai sekarang saya hanya akan hidup untuk diri saya sendiri Kisah wanita tersebut sangat menyentuh Untuk mendapatkan lebih banyak uang pensiun Putra dan menantunya mengambil keputusan yang menjijikan dan hina Uang bukanlah segalanya Tidak bisa membeli kasih sayang keluarga Juga tidak bisa membeli kehangatan hati antar kerabat Begitu hatimu hancur dan ada celah di hatimu Tidak ada cara untuk memperbaikinya Jangan biarkan uang mengendalikan hidup kita Kita mengejar kekayaan untuk membuat hidup kita lebih baik dan bahagia Cinta keluarga tidak bisa dibeli Itu yang paling berharga Teman-teman tolong jangan letakkan kereta di depan kudanya